Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pada teman-temanku sesama tukang pangkas bagaimana kabar kalian semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oke langsung saja kemarin saya kedatangan teman saya yaitu mas awim dia adalah tukang pangkas juga yang sudah menekuni pangkasnya kurang lebih satu tahun yang lalu dan Alhamdulillah usahanya sudah mulai rame ya dan dia bisa dibilang semi barbershop tetapi dia ada sedikit kendala yaitu ketajaman pisau klipernya dia datang kemarin eh datang ke sini kemarin untuk mengasahkan kepada saya sebelumnya dia sudah mengasahnya sendiri menggunakan amplas yang biasa saya katakan kepada dia tetapi hasilnya kurang memuaskan setelah itu dia datang ke tempat temannya untuk mengasahkannya dengan menggunakan gigir tetapi hasilnya juga kurang memuaskan oke sekarang kita mulai saja metode metode pengasahannya tetapi sedikit saya kasih tahu kepada teman-teman pada gambar di samping ini ada tanda bagaimana pemasangan yang benar jadi untuk menegaskan bahwa video saya itu video saya sebelumnya tentang cara pemasangan mata pisau yang benar itu ada rujukannya ya jadi disini ada di tempat kerdusnya juga ada dan di dan saya juga dapat ilmu dari teman saya jadi gak asal-asalan oke langsung saja kita buka dan ini masih baru ya masih baru baru dipakai berapa tahun begitu baru berapa bulan dan kurang tajam kurang puas atau kalau dipakai memakas rambut biasanya terdengar suara krok-krok-krok jadi bagi teman-teman ini penting sekali gambar ini kalaupun pisau-nya tajam dan pemasangannya kurang kurang apa kurang bagus atau gak sesuai dengan yang seharusnya itu bisa mengakibatkan ketajamannya juga kurang ya jadi teman-teman nanti bisa lihat gambar di diadah ini ini sudah diamplas atau sudah dikikir menggunakan kikir kecil jadi untuk menghaluskannya saya memakai 2000 CW terlebih dahulu pada sisi dalam langsung saja kita ratakan dahulu ini dilakukan agar gesek-gesekan akibat dari kikir itu hilang karena kalau kikir itu gak bisa halus kasar kesannya kasar jadi halus kita haluskan setelah setelah dirasa halus ganti yang kecil ini juga kita asah atau kita amplas menggunakan 2000 CW tadi setelah itu kita menggunakan amplas 500 CW ini untuk cara pengasahan pengasahan pisau clipper yang valid atau yang sesuai itu ada tiga yang pertama pakai piringan yang kedua memakai amplas yang ketiga memakai kaca dengan serbuk putung rokok dicampur menggunakan minyak singer lalu digosok-gosokkan jadi begini kita lipat ini kan bekas saya biasa saya gunakan untuk pisau saya jadi bisa kita lipat sesuai sesuai jarak pisau ya walaupun agak renggang kita bisa lipat agak banyak atau dua atau tiga tapi kalau ini mungkin dua karena ini masih bagus masih agak bagus ya ini begininya ini ini metode saya untuk mengasah dan seterusnya ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh